Halo Sobat The Freeze, kali ini kita mengunjungi sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak dengan kendala ekonomi. Sekolah ini bernama Sekolah Master Indonesia. Didirikan oleh Nurohim pada tahun 2000 dan berlokasi di belakang terminal Depok, Jawa Barat, di samping Jalan Layang Arief Rahman Hakim. Sekolah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Sebagai pendiri, Nurohim prihatin dengan kondisi pendidikan di Depok, karena meskipun memiliki banyak sekolah dan kampus ternama, namun angka putus sekolah masih tinggi. Masih banyak anak-anak yang tidak pernah menduduki bangku sekolah karena kondisi ekonomi, sehingga sekolah master tidak memungut biaya pendidikan. Sekolah master juga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan di sektor pendidikan. Sekolah ini berfokus pada pendidikan anak-anak jalanan, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebenarnya nama sekolah master Indonesia itu mengapa dari situ bang? Asal-usulnya nama itu diambil dari mana? Ini adalah sebuah komunitas, komunitas masyarakat terminal, komunitas masyarakat termarginal, terpinggirkan, teraniaya, terzolimi. Jadi base camp kami ini sebenarnya semacam kegiatan sosial yang bersifat kolektif, penanganan persoalan pendidikan sebenarnya awalnya. Jadi ini adalah sebuah pendidikan alternatif bagi masyarakat marginal yang berada di sekitar pasar terminal dan stasiun awalnya, komunitas ini. Jadi ini dinamakan sekolah, jadi sekolah alternatif bagi masyarakat marginal, yang butuh sekolah, yang gak bisa sekolah. Setelah kami berpindah-pindah tempat dari emperan toko, terus di kios-kios saya, di halte. Nah kita punya agak permanen di emperan masjid terminal ini, akhirnya anak-anak dengan bangga menemakan sekolah master ini adalah sekolah masjid terminal. Sekolah master atau masjid terminal awalnya dilaksanakan di halaman masjid yang berada di terminal Depok. Saat ini ruang kelas yang digunakan terbuat dari susunan kontainer yang dicat dengan aneka warna yang cerah. Sekolah ini berada dalam naungan Yayasan Bina Insan Mandiri yang menyediakan layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, Taman Kanak-kanak atau TK, Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, dan Sekolah Menengah Atas atau SMA. Saat ini sekolah master telah memiliki lebih dari 2.000 siswa yang terbagi ke seluruh tingkatan dari PAUD hingga SMA. Terdapat 2 program pembelajaran yang disediakan oleh sekolah master Indonesia yaitu SMP SMA Terbuka dan sekolah paket A, B, dan C yang sudah terakreditasi B. Bu Mela, dari guru sini sejak kapan? Saya dari tahun 2008, semenjak SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 sudah belajarnya? Sudah ngajar di sini, bantu di PAUD, terus 2013 baru bantu DSD. Oke, tapi katanya kabarnya memang dari sini, ibu maksudnya? Iya, dari SMP kelas 2 saya. Dulu kan saya cuma kerja pembantu rumah tangga, ikut orang, terus sekolah di sini. Oh, gitu. Pengajaran ya normal pada umumnya, cuma mungkin dari segi KBM-nya diperkecil, dan tanda kutip, mata pelajarannya nggak terlalu tinggi. Karena kan sekolah umum kan jamnya juga tinggi kan, kalau kita kan nggak separohnya untuk menanamkan karakter dengan sholat, dengan ngaji, dengan baca Qur'an, itu separohnya baru mantap pelajaran. Karena memang anak-anak yang di sini, anak yang memang luar biasa, kami bilangnya gitu, dengan notabene di anak jalanan, pengamen, jadi kita nggak bisa menanamkan sepenuhnya itu patah pelajaran pada umumnya. Minimal karakternya dia berubah dulu. Berbeda dari sekolah pada umumnya, jam pelajarannya terbagi dalam 3 shift. Ada juga kelas sabtu dan minggu ditambah dengan kelas malam khusus bagi siswa yang bekerja dari pagi hingga suri. Sekolah Master Indonesia tidak mewajibkan menggunakan seragam. Murid-murid dibebaskan mengenakan pakaian apapun asalkan masih sopan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pada kesempatan ini, TheFreeze.id ingin memberikan bantuan kepada Sekolah Master Indonesia agar tetap dapat menjalankan visi mulianya dalam pendidikan anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ikuti terus perjalanan TheFreeze.id peduli selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!